Jualan daun jarak sampai jutaan rupiah omsetnya Gak salah nih bang? Enggak, enggak, enggak Lu bener kok ada di video ini? Yuk, simak yuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman semua? Kembali lagi di channelnya Wartetri Kali ini kita akan membahas sebuah peluang usaha tanpa modal dari desa nih teman-teman Yaitu menjual daun jarak Percaya gak? Ngejual daun jarak itu bisa menghasilkan omset sampai jutaan rupiah teman-teman Wow! Nah sebelum kita tahu harga jualnya Siapa aja yang menjual dan berapa kali sih dia menjualnya Berapa banyak dia menjualnya Yuk kita cari tahu dulu apa aja manfaat dari daun jarak ini Daun jarak merupakan salah satu tanaman yang seringkali menjadi bahan untuk pengobatan herbal Karena manfaatnya yang sangat baik untuk tubuh Senyawa yang terkandung dalam daun ini dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit Baik luar ataupun dalam Wow! Nah manfaat yang pertama dari daun jarak yaitu mampu untuk menurunkan gula darah Daun jarak ternyata akan sangat membantu bagi orang-orang yang mengalami diabetes Air rebusan daun ini mampu membantu menstabilkan dan menurunkan gula darah yang tinggi pada tubuh Kamu hanya perlu meminum air rebusannya secara rutin Mantep kan? Yang kedua Ini ngomong-ngomong banyak suara ayam ya Kedengeran gak? Ini saya lagi di tempat produksi kokopit soalnya Lanjut ya Mengobati sariawan Kamu pasti risihkan jika ada sariawan di mulutmu Nah tenang aja Getah dari daun jarak ini bisa membantu kamu Remaslah daun hingga batang daun ini sampai mengeluarkan getah Kemudian kamu dapat menempelkan getahnya ke bagian sariawan Waduh Biasanya sariawan itu paling rese teman-teman ya Gak bisa ngapa-ngapain kita Yang ketiga itu dapat mengatasi masuk angin teman-teman Terjadinya masuk angin dan juga perut kembung bisa disebabkan oleh gas yang berlebihan di dalam perut Kamu dapat melayukan beberapa daun jarak di atas api Tapi jangan sampai hangus Setelah layu Kamu dapat mengoleskan minyak kelapa atau telon dan minyak kayu putih Oh jadi bisa minyak kelapa, minyak telon, atau minyak kayu putih Nah kemudian menempelkannya di perut atau pinggang Perut kamu pasti akan menjadi lebih lega Iya ya bener Saya sering kali khususnya bayi-bayi nih Kalau gak salah ya Bayi-bayi kan suka tuh ditaruhin daun jarak ini ya di perut bayi-bayi yang kembung tuh Oke lanjut Manfaat selanjutnya ya teman-teman Mengobati gangguan kulit Senyawa aktif yang terkandung dalam daun ini ternyata dapat mengobati berbagai masalah kulit Salah satunya adalah kurap Kurap tau kan pano ya teman-teman Kamu dapat merendam daun ini dengan minyak kelapa selama beberapa jam Kemudian panaskan minyak dan daun di panci Oleslah minyak ke bagian kurap dan tutup dengan handuk kecil Oke selanjutnya itu untuk memperbaiki kerusakan hati Jagalah hati Jangan kau kotori Eh salah salah Daun jarak yang bersifat hepatoprotektif Yang mampu melindungi hati agar tidak mengalami kerusakan Bagi orang yang mengalami sakit kuning Daun ini dapat menjadi pengobatan awal untuk menyembuhkannya Haluskan 20 lembar daun ini dan masukkan ke dalam air mendidih Minumlah Hasil rebusan tersebut secara rutin 2 kali sehari Oke mantap Lanjut ke manfaat selanjutnya teman-teman Mengatasi iritasi kulit pada bayi Kamu punya bayi atau anak yang masih kecil Catat hal ini ya Bayi seringkali mengalami iritasi kulit Khususnya yang memiliki kulit sensitif Daun jarak dapat membantu kamu mengatasinya Cukup tumbuk daun ini hingga halus Dan tempelkan ke kulit bayi yang mengalami iritasi Selain itu kamu dapat mengurangi terjadinya iritasi pada bayi kamu Dengan menggunakan popok anti iritasi Eh dah Iya bener itu mah Pokoknya bisa teman-teman ya untuk mengutak Untuk mengatasi iritasi pada bayi Kemudian selanjutnya menurunkan demam pada bayi Selain mengatasi iritasi kulit Daun ini juga dapat meredakan demam pada bayi kamu Kamu dapat mencampur daun ini dengan minyak kayu putih atau telon Dan mengkompresnya pada bayi kamu Nah ini saya juga pernah nih Mempraktekan ini teman-teman Dan ampuh Karena ini ajaran orang tua jaman dulu dah Yang selanjutnya Mengencangkan payudara Ingin punya payudara yang bagus dan kencang Wow Daun jarak ini dapat menjadi solusinya teman-teman Haluskan daun jarak dan kemudian Oleskan ke seluruh payudaramu Selama 15 menit sampai kering Rutinlah melakukan ini agar kamu dapat memiliki payudara yang bagus Wow manfaatnya banyak ternyata ya Lanjut ke manfaat selanjutnya Mengurangi resiko kanker payudara Kalau tadi mengencangkan kalau ini mengurangi resiko kanker payudara ya teman-teman Selain membuat bentuk payudara menjadi lebih bagus Daun ini juga dapat mengurangi resiko kanker payudara Rebus daun ini sampai menyusut dan minumlah air rebusannya secara rutin Dengan begitu kamu dapat membunuh sel kanker di dalam tubuhmu Keren ya Kemudian dapat mengatasi semblit Nah nih buat yang susah BAB atau semblit Cobalah untuk mengukus daun ini sampai matang Dan konsumsilah sebagai pendamping makananmu Masalah buang air kamu akan terselesaikan Meredakan memar Nah memar ditandai dengan adanya perubahan warna kulit di bagian tertentu Menjadi biru atau merah dan terkadang akan sakit Kamu dapat mengkompres memar tersebut menggunakan daun jarak yang sudah dihaluskan Oke selanjutnya mengobati rematik nih teman-teman Rematik merupakan kondisi saat sendi-sendi mulai mengalami kehilangan kelenturannya Karena pelumas berkurang dan tentunya akan sangat sakit Kamu dapat meminum rebusan daun ini untuk mengobati masalah tersebut Nah selanjutnya itu ada mengobati batuk dan mengencerkan dahak Kamu juga dapat menyembuhkan batuk dan mengencerkan dahak menggunakan daun ini Minumlah air rebusan daun ini secara rutin pada pagi dan sore hingga batuk kamu sembuh Waduh banyak banget ternyata ya teman-teman manfaatnya ya Keren pantesan aja loh lakunya tuh banyak banget sampai ribuan kali Sekarang kita lihat berapa sih jumlah terjual dan harga jual dari daun ini di marketplace ya teman-teman Di toko yang pertama ini dia menjual dengan harga Rp194 per lembarnya nih teman-teman Dan sudah terjual sebanyak Rp5,3 ribu kali Luar biasa Artinya toko ini mendapatkan omset sebesar Rp1.200.000an ini teman-teman Karena terjualnya ternyata Rp6,3 ribu kali ya Luar biasa loh Jualan daun jarak dapat Rp1 jutaan Keren Kita lanjut ke toko yang kedua teman-teman Nah toko yang kedua ini jualnya di harga Rp200 Sedikit lebih mahal Dan sudah terjual sebanyak Rp5 ribu kali teman-teman Artinya toko ini sudah berhasil mendapatkan omset sekitar Rp1.000.000an teman-teman Luar biasa Jualannya per lembar Daunnya tuh daun dari alam Gak diproses Gak perlu proses Cuman posting-posting-posting jual Laku Dapet duit Keren Kita lanjut ke toko yang ketiga ya teman-teman Nah ini nih yang keren banget teman-teman Dia menjual harganya lebih mahal Rp500 per lembar Per helai itu dia nulisnya Dan sudah terjual sebanyak 7,3 ribu kali Bener gak? Ya 7,3 ribu kali terjual Luar biasa Artinya omset dari toko ini sekitar lebih dari Rp3.000.000an Hanya menjual daun jarak Dan sudah menjual lebih dari Rp3.000.000an Maksudnya sudah mendapatkan omset lebih dari Rp3.000.000an Keren gak? Keren lah gitu Sekali lagi ya saya infokan mungkin ada beberapa teman-teman yang nanya Jualnya kemana bang? Saya menginformasikan video ini itu untuk coba amati tiru modifikasi Artinya banyak kok mereka-mereka yang sudah menjualnya itu di marketplace dan bisa menghasilkan uang Padahal semuanya itu gratis Bahan bakunya gratis gitu Artinya ya gak ada salahnya kan Kalau mau dicoba Kalau mau coba diikutin Kalau mau coba ditiru Modifikasi sedikit-sedikit Siapa tau rejekinya juga ngikutin Bisa menjadi jalan rejekilah gitu buat teman-teman Ini hanya dari satu marketplace Bayangkan kalau teman-teman tebar jala nih di marketplace yang lain Kayak Sopi, eh Sopi ini ya Tokopedia, Bukalapak, apalagi ya Lazada, Bli-Bli, Facebook marketplace dan lain-lain Karena apa? Sebetulnya gini loh manfaat salah satu sisi positif dari marketplace ya menurut saya Ketika kita menjual sesuatu yang mungkin menurut kita di sekitaran kita tuh gak laku Kayak misalnya nih saya tinggal di kampung nih Saya di kampung ada daun jarak Ada daun sirsak Ada ya macem-macem lah gitu Gak mungkin lah saya jual ke tetangga Ke warung, ke pasar terdekat Gak mungkin kan Karena apa? Mereka juga gak butuh Karena mereka punya Karena mereka juga tinggal metik Tapi bayangkan dengan teman-teman menjualnya itu ke online Artinya teman-teman bisa menjangkau orang dengan skala yang lebih luas Orang-orang yang di kota nih yang tidak menemukan daun jarak Atau kan saya banyak nih video kayak daun sirsak dan lain-lain gitu ya Itu dia membutuhkan daun-daun tersebut Tapi di kota nih gak ada Gak mungkin kan mereka itu pulang kampung hanya buat memetik daun Untuk ngambil daun jarak Untuk ngambil daun sirsak, daun pisang dan sebagainya Banyak yang mereka tuh akhirnya Oh iya gue beli aja di online Karena sekarang sudah online gitu kan Jadi silahkan kalau teman-teman memang melihat ada peluang disini Ada potensi disini Teman-teman punya pohonnya Teman-teman melihat ada pohonnya ya Silahkan aja Siapa tahu bisa menjadi jalan rejeki buat teman-teman Baik teman-teman itu dulu mungkin video kali ini Semoga bisa diambil sisi positifnya Semoga ada manfaat untuk teman-teman Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa klik tombol subscribe Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Fortetri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh